Ketika kita marah selama 5 menit, itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam. Jika kita mendendam dan menyimpan kepahitan, maka itu akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dan dari situlah bermula segala penyakit, restres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rheumatik, artritis, stroke, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Jika kita sering biarkan diri kita stres, maka kita akan alami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri bahu. Jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia alias susah tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering biarkan diri kita memiliki rasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka berpikiran negatif, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit micerna. Jika kita mudah emosi dan cenderung kemarah, maka kita terkena penyakit hepatitis. Jika kita sering merasa sombong, menolak benaran dan meremehkan orang lain terhadap lingkungan kita dan sekitar kita, maka kita berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh atau sistem imun. Jika kita sering anggap mudah semua persoalan atau menganggap sepele, maka hal ini membuat kita memiliki penyakit diabetes. Jika kita sering merasa kesepian, maka kita bisa terkena penyakit demensia senilis atau berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Jika kita sering bersedih dan merasa selalu rendah diri di hadapan sesama, maka kita akan terkena sebuah penyakit bernama leukemia atau kanker darah putih. Semua ini bersumber dari buku The Healing, Discovering the Power of Water by Dr. Masaru Emoto. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa klik share, like, dan juga komen di bawah, dan pastikan kamu semuanya subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih telah menonton!